Terima kasih pemeriksa Anda masih di I News Pagi bersama dengan saya Camar Henda dan rekan saya Fazila Hairunisa. Pemeriksa Rafael Alun dan istri diperiksa KPK selama 12 jam. Rafael Alun Trisambodo dan istri keluar dari gedung KPK pukul 20.30 malam tadi. Rafael Bungkam tak menjawab pertanyaan wartawan. Rafael dan istri jalani pemeriksaan selama 12 jam. Rafael Alun dan istri Bungkam sambil berjalan menuju mobil Innova berwarna putih dan mobil langsung pergi meninggalkan gedung KPK. Pemeriksa salah satu pelaku penganiayaan David yakni AG 15 tahun segera menjalani persidangan tertutup. Sementara pelaku lainnya yakni Mario Dandi rencananya kembali dilaporkan kuasa hukum korban. AG 15 tahun yang terlibat penganiayaan terhadap David Ozora. Bersama Mario Dandi Satrio akan segera menjalani persidangan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya dalam Undang-Undang Peradilan Anak ada aturan upaya diversi atau menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan. Namun pihak korban menolak memberikannya. Proses hukum akhirnya akan tetap berjalan sesuai undang-undang. Persidangan AG dalam kasus penganiayaan ini akan dipercepat dan berlangsung tertutup karena AG masih di bawah umur. Pelaku lainnya yakni Mario Dandi Satrio dan Sen Lukas Rotua tengah menunggu kelengkapan berkas perkara. Di mana informasi terbaru pihak David akan kembali melaporkan Mario Dandi atas penyebaran dengan sengaja video penganiayaan. Kabarnya hari ini pihak kuasa hukum David mendatangi Polda Metro Jaya membawa berkas laporan ke pihak kepolisian. Sementara kondisi terkini David Ozora usai menjadi korban pengeroyokan anak pejabat tersebut dibagikan oleh sang ayah. Satu bulan lebih dirawat, David saat ini mengalami trauma di sistem saraf dan terus menjalani perawatan intensif di rumah sakit Maya pada Jakarta. Tim Ainews melaporkan.